Hari ini kita akan membahas tentang mobil. Buat kalian yang pecinta mobil, simak video ini sampai habis. Di video kali ini, saya akan menunjukkan saham-saham otomobil, kelas dunia apa saja, yang bisa teman-teman masukkan ke dalam watchlist kalian. Komen di bawah kalau kalian sudah investasi di saham otomobil, dan juga like video ini, dan komen di bawah saham apa saja yang sudah kalian investasikan. Komen di bawah kalian lebih memilih menabung dengan investasi saham, atau kalian lebih memilih menabung di bank. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana caranya membuka akun rekening untuk membeli saham di luar negeri, tinggal cek tutorial di kolom deskripsi, dan tentu saja saya rekomendasi eToro, karena saya sendiri menggunakan eToro untuk membeli saham-saham ini. Untuk registrasi, itu semuanya gratis, juga ada welcome bonus hingga $600 di akun real, jadi pastikan kalian registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi untuk mengklaim bonus kalian. Setelah nonton video ini sampai habis, kalian bisa klik link di bawah, lalu registrasi gratis, dan bukan hanya welcome bonus, dapatkan juga bonus $100.000 di akun virtual untuk melakukan latihan. Sebelum videonya dimulai, ayo tekan dulu tombol subscribe, dan juga lonceng notifikasi, supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Dan juga like video ini, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saham yang pertama adalah Honda Motor Company, dengan tiket HMC. Perusahaan asal Jepang ini tentu saja sudah dikenal brandnya di seluruh dunia. Bukan hanya di automobil, Honda juga memproduksi sepeda motor, mesin rumah tangga, jet, dan juga mesin pesawat. Ini adalah pergerakan harga saham dari Honda, dolar per saham. Lalu kalian juga bisa lihat, kendaraan yang dijual di tahun 2002, sampai dengan tahun 2020. Dari segi pendapatan revenue, di tahun 2017, hampir 14 triliun yen. Di tahun 2018, meningkat 15 triliun yen, terstabil di tahun 2019 dan 2020. Untuk bisnis segmen automobil, Honda masih termasuk paling banyak menghasilkan revenue. Sebanyak 10 triliun yen untuk automobil, dan juga untuk kendaraan bermotor, 2 triliun yen. Komen di bawah, apakah menurut kalian harga saham Honda akan terus mengalami peningkatan? Selanjutnya adalah Toyota, dengan tiket TM. Sama seperti Honda, Toyota juga diperdagangkan di New York Stock Exchange. Kalau kalian lihat grafik, Toyota kontribusi penjualan terbanyak di daerah Jepang, dengan 16 triliun yen. Kalau kita lihat grafik saham, Toyota dan Honda hampir serupa. Namun jika kita lihat, dari besarnya perusahaan atau market cap, Toyota mempunyai market cap 200 bilion, sedangkan Honda hanya 46 bilion. Jadi kalau kita lihat market cap, besarnya perusahaan Toyota itu, hampir 5 kali perusahaannya Honda. Jika kita bandingkan lebih lanjut, revenue daripada Toyota lebih besar daripada Honda. Kalau dari segi profitability, Toyota memiliki margin di atas Honda, di mana margin daripada Toyota hampir 7% dan Honda cuma 3% saja. Begitu juga kita lihat return on equity. Toyota 10% di mana Honda cuma 5% saja. Teman-teman bisa membeli saham Toyota dengan tiket TM di Itoro. Tentu saja di Itoro, kalian bisa membeli Toyota dengan hanya 50 dolar saja. Kalian bisa membeli dengan pecahan unit, itu sekitar 0,4 unit. Menurut kalian, apakah saham daripada Toyota akan terus mengalami peningkatan di tahun ini? Komen pendapat kalian di bawah. Selanjutnya adalah Ferrari, dengan tiket race. Kode saham daripada Ferrari sangat cantik, juga merupakan simbol daripada kemewahan. Yang dijual oleh Ferrari adalah brand luxury. Jadi perusahaan ini tidak perlu bersaing harga dengan mobil seperti Toyota atau Honda. Dengan demikian, perusahaan Ferrari pasti memiliki net margin yang sangat besar. Bisa kita lihat net margin daripada Ferrari adalah 18%. Dan return on equity adalah 43%. Dan juga bisa kita lihat revenue dan juga net income yang meningkat secara moderasi di tahun ke tahun. Saham perusahaan Ferrari IPO di tahun 2015. Dan jika kalian pegang dari IPO sampai saat ini, maka return yang kalian hasilkan adalah 300%. Jika kalian beruntung beli di harga terendah, maka return yang kalian dapatkan adalah 600%. Atau 6 kali lipat investasi Anda dalam waktu 4 tahun. Menurut kalian bagaimana? Brand luxury, automobil seperti Ferrari akan terus meningkat di tahun ini atau bagaimana? Komen pendapat kalian di bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Tesla. Dengan tiket TSLA. Ini sangat menarik karena belakangan Tesla baru melakukan stock split. Saham Tesla naik 12,57% dalam sehari. Jika dalam sebulan Anda investasi di saham Tesla, maka saham Anda naik di atas 60%. Dan jika Anda membeli saham Tesla setahun yang lalu, maka posisi Anda naik 1000%. Saham Tesla kenapa bisa naik setelah split? Mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, Tesla menjadi perbincangan di mana-mana rena melakukan stock split. Ini membuat saham Tesla lebih terjangkau setelah split. Terutama bagi broker yang tidak mempunyai fasilitas membeli saham pecahan atau di bawah satu unit. Atau yang lebih dikenal dengan fractional share yang ada di fasilitasi di eToro. Setelah mengalami peningkatan sehari 12%, mungkin ke depan saham Tesla akan mengalami sedikit koreksi. Tapi menurut saya, saham Tesla terus akan mengalami peningkatan. Kenapa? Karena Tesla memiliki inovasi baru. Inovasi baru dari Tesla adalah baterai untuk penerbangan elektrik. Kita lihat ke depan performanya bagaimana. Di video sebelumnya, saya katakan bahwa setelah split, biasanya saham itu naik 12% di tahun berikutnya. Dan ternyata Tesla dalam satu hari saja mengalami peningkatan 12%. Dan kita lihat ke depan apakah akan terus mengalami peningkatan atau mengalami koreksi. Market cap daripada Tesla adalah 460 bilion dolar. Tesla merupakan nomor 7 market cap atau nilai perusahaan yang terbesar di Amerika. Kalau kalian bayangkan, besar market cap daripada Tesla itu adalah 2 kali valuasinya Toyota. Bahkan jika Toyota ditambah dengan Honda, Nissan, GM, Ford, dan juga BMW, bahkan kalau digabungin masih lebih rendah daripada Tesla. Bagaimana menurut kalian? Apakah saham Tesla akan terus mengalami peningkatan? Komen di bawah. Saya optimis Tesla harga sahamnya akan mengalami peningkatan. Setelah kalian menonton video ini, jangan lupa buka rekening saham gratis. Dan juga gunakan link di bawah untuk bonus 100 ribu dolar di akun virtual Anda. Anda bisa gunakan 100 ribu dolar ini untuk latihan. Dan juga manfaatkan welcome bonus hingga 600 dolar deposit sebelum tanggal 14 September. Tinggal cek tutorial di kolom deskripsi. Dan tentu saja saya rekomendasi eToro karena saya sendiri menggunakan eToro untuk membeli saham-saham ini. Kalian juga bisa bergabung di komunitas trading di Telegram. Gratis. Like video ini jika kalian suka dengan materi yang saya sampaikan. Dan juga cek video yang lain supaya kalian lebih memahami tentang trading di luar negeri dari Indonesia. eToro adalah broker aman teregulasi dan satu-satunya di Asia. Di mana kita bisa trading real stock sum US tanpa fee. Tidak seperti broker lainnya. Terutama buat kalian dari Indonesia. Broker lainnya mungkin memotong fee ketika Anda melakukan transaksi. Di eToro tidak ada fee sama sekali. eToro sangat bagus terutama buat kalian yang dari Indonesia. Dan kalian bisa memulai investasi di luar negeri. Langsung saja cek tutorial di kolom deskripsi dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi asset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform di mana Anda bisa mengkopi transaksi dari trader profesional. Sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.